Media asal Inggris The Economist per 16 Januari 2024 dalam survei mereka menemukan, calon presiden nomor urut 2 mendapat dukungan sekitar 50 persen. The Economist merangkum survei itu dalam artikel berjudul Who Will Be The Next President of Indonesia? yang dirilis pada Rabu, 24 Januari 2024. Survei mencoba memantau siapakah calon presiden yang bertarung dan bagaimana dukungan terhadap ketiganya. Prabowo 50 persen, Ganjar 23 persen, dan Anis 21 persen. Meski terdapat penurunan suara antara periode September hingga Oktober 2023, namun elektabilitas Prabowo terus mengalami kenaikan pada 31 Oktober 2023 hingga Januari 2024, tulis The Economist. The Economist juga menggambarkan sosok Prabowo yang jika terpilih sebagai presiden Indonesia akan meneruskan program presiden Jokowi-Dodo, Jokowi. Prabowo tidak hanya menganut paham Jokowi-nomics, yaitu pembangunan berbasis infrastruktur, tetapi juga menggandeng putra Jokowi yang berusia 36 tahun, Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangannya, tulis The Economist. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.